Intro Ketua DPC BKAG atau Badan Kerjasama Antar Gereja Kota Medan menyatakan sikapnya terhadap aksi tawuran dan penjarahan yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Melawan Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua DPC BKAG Kota Medan, Pendeta Robert Sinabela BKAG Kota Medan sangat mengecam pihak-pihak tertentu yang memprovokasi atau menggiring seakan-akan peristiwa tersebut mengandung isu sara BKAG Kota Medan mengajak semua warga masyarakat agar dapat menahan diri dan tidak terpancing atau terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab Pendeta Robert Sinabela sangat mengapresiasi tindakan Polda Sumatera Utara, Kapolres Pelabuhan Belawan dan Kapolsek Belawan untuk mengantisipasi dan mencegah lebih luas lagi permasalahan tersebut Kami mendukung dan dipotong bahwa sesungguhnya yang terjadi ini adalah pertikaian antara sekelompok warga dimana disini sebenarnya tidak ada unsur sara tetapi ada beberapa oklum mungkin yang memprovokasi, yang memunggagi Jadi untuk kali ini kami menghindari peristiwa-peristiwa seperti ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Belawan supaya jangan terpancing, jangan terprovokasi dengan isu-isu yang menyebar dimana-mana dan secara khusus kepada Bapak Kapolda, Kapolres Pelabuhan dan Kapolsek Belawan kami sangat memberikan apresiasi dalam melaksanakan tindakan yang tepat untuk mengatasi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan persatuan-persatuan kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.